Intro Ratusan guru pendidik anak usia dini atau PAUD swasta di Kabupaten Penajam Pasar Utara pada Senin siang mendatangi gedung DPRD. Kepada wakil rakyatnya itu, para guru meminta bantuan agar DPRD ikut membantunya untuk mencairkan gaji mereka yang belum terbayar selama 10 bulan terakhir. Ketua DPRD yang menerima perwakilan para guru menyarankan agar tuntutan upah guru PAUD ini dilakukan ke pemerintah Kabupaten. Saran tersebut diberikan karena persoalan upah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Karena yang menentukan gajinya ini adalah pemerintah. Pada saat itu ada gaji yang diterimanya ini berkisar 3,4. Habis itu tidak ada lagi. Ini penyebab ini ya, saya juga belum tahu. Makanya saya minta dari orang-orang teman-teman yang melakukan aksi demoni ya, menyampaikan aspirasinya ke kita ini untuk menyampaikan kepada pemerintah. Sebenarnya yang menjawab, yang paling pantas untuk menjawab itu adalah pemerintah. Mendapat saran tersebut, ratusan guru ini pun bergerak menuju kantor bupati yang lokasinya tidak jauh dari gedung DPRD. Salah satu pendemo menyebut aksinya ini dilakukan untuk menuntut honor guru PAUD sebesar 2,4 juta rupiah yang belum terbayarkan selama 10 bulan. Bagi para guru swasta ini, honor sebesar itu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati Penajam Pasar Utara yang menerima langsung pendemo menyebut, upah guru PAUD swasta ini sudah berlangsung 3 tahun. Hanya saja di tahun 2021, kondisi keuangan daerah mengalami kesulitan akibat wabah COVID-19. Meski begitu, Bupati menjanjikan akan segera membayarkan upah guru tersebut. Karena memang ada, dulu 2019 itu kita naikkan dari 500, mungkin 1,1 juta. Alhamdulillah berjalan. Tapi 2019, 2020 juga belum berjalan. 2020, 2021 ini kurang bagus karena memang ada reku pusing di bulan Pemperu hari kemarin. Tapi tetap kami akan menjelaskan 3-4 juta. Sesuai dengan bupati saya. Puas mendapatkan jawaban Bupati, ratusan guru PAUD ini akhirnya membubarkan diri. Meski begitu, mereka meminta agar janji Bupati untuk membayar upah guru PAUD bisa segera diwujudkan. Dari Penajam Pasir Utara, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.